Intro Garuda yang selama ini kita kenal merupakan lambang dari negara Indonesia. Namun tahukah teman-teman bahwa ada sejarah mengapa burung Garuda ini dipakai untuk lambang negara Indonesia? Berikut merupakan mitologi burung Garuda menurut Hindu dan mengapa menjadi lambang negara. Nonton, saya sarankan kalian untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Garuda menurut mitologi Hindu. Garuda adalah seekor burung mitologis, setengah manusia setengah burung, wahana wisnu. Kisah tentang burung Garuda ditemukan di kitab Mahabharata, lebih tepatnya bagian pertama yaitu Adiparwa. Ceritanya Garuda adalah anak dari begawan Kasyapa. Begawan Kasyapa memiliki dua istri, yaitu Sang Kadru dan Sang Winata. Setelah sekian lama, mereka belum juga memiliki anak. Lalu Kasyapa memberikan seribu telur pada Kadru dan dua telur pada Winata. Telur milik Kadru menetas menjadi seribu ekor ular sakti, dan milik Winata belum. Karena Winata merasa malu, lalu ia memecah satu telur tersebut. Keluarlah seekor burung kecil yang belum sempurna bentuknya, cacat tak berkaki, diberi nama Anaru. Telur yang tinggal satu itu dijaga baik-baik oleh Winata. Suatu hari, Winata kalah bertaruh dengan Kadru karena kecurangan Kadru yang membuat Winata harus menjadi budak dan melayani Kadru beserta seribu ekor ular. Dan telur Winata satunya pun akhirnya menetas menjadi Garuda. Besar, gagah, bersinar, dan sakti. Untuk menolong ibunya, Kadru menyuruh Garuda mengambil Amerta, air kehidupan milik dewa. Amerta dijaga para dewa dan dikelilingi api yang menyala. Garuda pun melawan para dewa dan menyembur dengan air laut untuk mematikan api tersebut. Pesan ibunya, bila menelan orang lehermu terasa panas, Itu tandanya berahmana ikut termakan. Muntahkanlah, karena ia seperti ayahmu begawankah siapa. Kamu harus menghormatinya. Berhasillah sang Garuda merebut Amerta. Lalu dibawanya ke Kadru untuk menyelamatkan ibunya. Seribu ular sangat senang melihat Amerta dan kemudian Winata dibebaskan. Tetapi Garuda tak kehilangan akal. Dikibas-kibaskan sayapnya agar para ular menjadi kotor. Dan mereka pergi membersihkan badan mereka di sungai. Saat para ular pergi, Garuda membawa Amerta kembali. Di perjalanan ia bertemu dengan Dewa Wisnu. Meminta untuk Amerta diserahkan kembali kepada para dewa. Dan sang Garuda pun menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Mengapa Garuda dipakai sebagai lambang negara Indonesia? Pada waktu itu Indonesia sedang mencari jati diri di bawah pimpinan Soekarno. Soekarno melihat bahwa kebudayaan Indonesia yang asli adalah Indonesia di masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha terutama pada puncaknya adalah Majapahit. Maka waktu itu digalilah dengan gencar nilai-nilai sosial dan budaya dari kerajaan-kerajaan itu untuk diterapkan kembali pada negara Indonesia yang baru. Salah satunya adalah warna bendera Indonesia yang notabene adalah bendera kerajaan Majapahit. Untuk lambang negara, Soekarno mengadakan sebuah sayembara. Dan akhirnya dia tertarik pada rancangan Sultan Hamid II yang berupa burung Garuda. Waktu itu belum SPT sekarang. Ketertarikan Soekarno ini karena rancangan Sultan Hamid II dia pikir sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu kehinduan dan kebudayaan. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada halayak umum di Hotel Des Indes, Jakarta pada tanggal 15 Februari tahun 1950. Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Raja Wali Garuda Pancasila yang gundul menjadi berjambul dilakukan. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki atas masukan Presiden Soekarno. Tanggal 20 Maret tahun 1950, bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dula, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara Ris Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini. Terima kasih telah menonton!